Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya palazimi meskipun ini adalah materi-materi yang akan dipaparkan yang pertama adalah profil perusahaan metode video ekologi 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 IT dan analisis ekologi untuk profil PT posindonesia sendiri adalah banding usaha milik negara yang gelas dibilang di bidang pelayanan jasa yang memanfaatkan peranan teknologi informasi dalam proses operasional organisasi kemudian misi-misi PT posindonesia yaitu menjadi portal operator penyedia jasa kurir logistik dan keuangan paling kompetitif kompetitif mesti bertindak efektif untuk mencapai performance terbaik kemudian metode yang digunakan dalam evaluasi PT posindonesia yaitu adalah COVID pertama kali diluncurkan pada tahun 1998 kontrol objektif for information and genetic teknologi yaitu disingkat COVID adalah segombolan dokumenasi best practice untuk IT governance yang dapat membantu audit next kata COVID disini kerangka kerja COVID terdiri dari tujuan pengendalian tingkat tinggi dan struktur klarifikasi keseluruhan terdapat tiga usaha pengaturan TE yang menyambut manajemen sumber daya IT secara keseluruhan konsep COVID framework digambarkan sebagai sebuah kubus tiga dimensi yang terdiri dari kebutuhan bisnis kemudian sumber daya teknologi informasi dan proses teknologi informasi nah ini adalah kubus COVID dan disini adalah framework untuk COVID next nah disini ada empat-empat domain utama dari COVID yaitu yang pertama adalah plan and organization dimana domain ini menitikberatkan pada proses penelenggaraan dan penyelarasan strategi TI dengan strategis perusahaan kemudian juga acquire dan implement yang ini akan menitikberatkan pada proses pemilihan pengadaan dan penerapan teknologi informasi yang digunakan kemudian yang ketiga ada delivery and support domain ini menitikberatkan pada proses pelayanan TI dan dukungan teknisnya kemudian yang keempat adalah monitor di mana domain ini menitikberatkan pada proses pengawasan pemilihan TI pada organisasi next metode evaluasi metode evaluasi yang kita gunakan adalah maturity model pada COVID yang digunakan untuk membantu manajemen dalam memiliki identifikasi kinerja sebenarnya pada organisasi dan disini ada untuk penilaian diberikan penilaian dimana untuk mengatur apakah proses tersebut sudah berjalan dengan baik atau belum kemudian next nah disini dijelaskan dari mulai level 0 level 1 level 2 level 3 level 4 sampai level 5 next evaluasi nah pada kinerja sistem IPOS PT Indonesia menggunakan framework COVID-19 4.1 terdapat 34 proses dan 4 domain sistem IPOS yang telah berjalan pada efeksi sebarang merupakan sistem yang dirancang oleh kantor POS Pusat yang berada di Kota Bandung Prof. Jawa oleh karena itu menggunakan 34 proses yang ada dalam COVID-19 4.1 kemudian kami mengambil 17 proses dengan dua domain yaitu AI dan juga DS di sini kita menggunakan AI satu untuk mengidentifikasi solusi otomatis kemudian AI yang kedua untuk memperoleh dan memihara software aplikasi yang ketiga kita menggunakan AI memperoleh dan memihara infrastruktur teknologi kemudian AI 4 yang digunakan untuk memungkinkan operasional dan perundaan yang kelima adalah memenuhi sumber daya teknologi informasi yang kenapa adalah melolah perubahan dan kemudian dilanjutkan dengan delivery and support di mana kami memilih 9 dimensi yang pertama adalah mengidentifikasi dan mengelola tingkat layanan yang kedua adalah mengelola kinerja dan kapasitas yang keempat adalah memastikan layanan yang berkelanjutan kemudian yang kelima adalah memastikan keamanan sistem yang ketujuh adalah mendidik dan melatih pengguna kemudian mengelola service test kemudian adalah mengelola konfigurasi ke sepuluh adalah mengelola permasalahan ke sebelah mengelola data ke dua belas mengelola lingkungan fisik dan yang terakhir adalah mengelola operasi nah ini adalah hal-hal yang di evaluasi di POS Indonesia yang pertama adalah IPOS bukti serah 4.0.3 adalah aplikasi yang digunakan untuk membantu operasional dalam buat bukti serah baik antar bagian maupun antar-antar dan pembuatan R7 manual kemudian yang kedua adalah IPOS delivery di sini adalah modul delivery yang disebut dengan aplikasi delivery adalah aplikasi yang digunakan sebagai alat bantu dalam proses penanganan kiriman POS di bagian ekspedisi kemudian yang terakhir adalah IPOS manajemen traffic di mana aplikasi yang digunakan untuk mempersiapkan data reaksi angkutan sebagai persyaratan sebelum membuat CN34 nah di sini ada contoh hasil evaluasi dan analisis pengukuran maturity level di mana kini ini bisa dapat didefinisikan berdasarkan dengan skor-skor yang telah diberikan nah dari hasil evaluasi tadi rata-rata maturity level yang telah dicapai pada domain of fire and implementation pada PT POS Indonesia ini adalah 2,95 dan dari hasil rata-rata maturity level yang telah dicapai pada domain of fire and support pada PT POS Indonesia adalah 2,85 nah di sini rata-rata tingkat kematangan pada domain of fire dari 1 sampai 6 terletak pada skala 3 yaitu menunjukkan institusi telah memiliki prosedur baku dan form kemudian untuk rata-rata tingkat kematangan pada domain delivery and support yang meliputi D1 sampai dengan D13 terletak pada skala 3 yaitu sama dengan AI yang tadi kemudian hal itu menunjukkan bahwa dalam pengapurasian IPOS 4.0.3 sudah didukung dengan adanya keamanan TI baik dari segi keamanan sistem maupun keamanan data serta terdapat pengelolaan yang baik dalam hal mengelola masalah dan lingkungan fisik kemudian tata kelola TI untuk sistem informasi 4.0.3 yang diterapkan pada PESTEK POS Indonesia berada pada skala 3 sehingga diharapkan tata kelola di masa depan dapat ditingkatkan lagi hingga mencapai level management atau optimus agar sistem yang dimilitasikan dapat memenuhi tata kelola TI yang semakin baik sekian presentasi dari saya kurang lebih ya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih